Terima kasih Dengan cara door to door kepada warga Sumedang Pembagian sembako diberikan menjelang diberlakukannya PSBB di Kabupaten Sumedang Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana mengatakan Pihaknya menyalurkan kurang lebih enam ratusan paket sembako Kepada panti asuhan dan pekerja harian Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat Menjelang penerapan PSBB di Kabupaten Sumedang Ini ada sekitar enam ratus paket yang akan kita bagikan Ini ke pandi asuhan, ke jompo, ke para pekerja harian Seperti ini, Pakal, Mojang, dan lain sebagainya Ini kita akan terlukan hari ini seburunya Kapolres menghimbau kepada warga Sumedang Agar tetap berada di rumah Dan patuhi peraturan yang diterapkan pemerintah Diki Guntara, Bandung TV